Artikel itu kemampuannya sangat rendah untuk meningkatkan domain rating dari sebuah website. Namun keberadaan sebuah artikel dengan keyword yang bagus, mampu mempertahankan website tetap bertengger di halaman 1. Yuk kita ikuti tekniknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Halim. Selamat datang kembali di Halim Perdana Official, YouTube channel yang saya dedikasikan khusus untuk jualan online dan bisnis online. Kita semua tahu jualan online maupun bisnis online tidak terlepas dengan artikel. Karenanya hari ini saya akan berbicara cara membuat artikel yang baik dan benar, dan tentunya bagaimana cara membuatnya dengan cepat. Kali ini saya akan berbagi informasi dengan menggunakan tools yang baik. Sebelum menuju ke proses pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar supaya pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, sebelum memulai, saya untuk membuat judul selalu saya menuju Ahref. Karena tidak mungkin saya buat judul asal ingat dan lain sebagainya tidak sesuai dengan pencarian yang ada di Google. Karena itu saya langsung buka. Bagaimana cara saya memulai berbicara di sini. Pertama, saya menggunakan Ahref. Untuk memulainya, saya selalu membuat, mencari keyword yang tepat. Pertama, saya hari ini akan berbicara tentang artikel. Tentang artikel. Jadi, saya masukkan keyword artikel ke dalam Ahref. Dan saya menemukan beberapa artikel yang menarik. Karena di sini adalah temanya saya how to. Bagaimana caranya? Question. Topiknya adalah question. Jadi, karena topiknya adalah question. Question itu pertanyaan. Jadi, saya masukkan question. Dan keywordnya adalah artikel. Dan saya mendapatkan keyword yang menarik. Cara membuat artikel yang baik dan benar. Di mana key difficulty-nya, tingkat kesulitan keyword-nya itu 0. Artinya, jarang orang menggunakan. Ini menarik. Kemudian, volume pencariannya. Padahal volume pencarian dalam satu bulan itu ada 2.600 pencarian. Dan dengan global hampir sama dengan global. Karena ini memang bahasa Indonesia. Secara global memang bahasa Indonesia ya. Dan yang klik itu 3.600. Luar biasa. Dan harga CPC-nya rendah. 0. Sedangkan ini dia, cost per search-nya lumayan bagus. 1,39. Ya, lumayan mahal lah ya. Untuk dari sisi biaya. Dan return rate-nya, artinya orang kembali lagi melakukan pencarian ini. Itu 1,19. Luar biasa. Menarik. Jadi, untuk. Artinya begini. 1,19 ini adalah 1,19 orang itu akan mengetikkan cara membuat artikel yang baik dan benar dalam satu bulan. Jadi, lumayan. Pencariannya, kemungkinan orang itu datang untuk kedua kalinya cukup besar kemungkinannya. Setelah saya mendapat menemukan keywordnya, cara membuat artikel, saya langsung masuk ke aplikasi yang saya miliki. Yaitu, aplikasinya bernama Word.EI. Yaitu, Word Artificial Intelligence. Luar biasa. Kenapa sampai judulnya yang sangat menarik seperti ini. Kita uji coba. Saya mengambil artikel dalam bahasa Inggris. Di sini, saya langsung saya copy artikel ini. Kemudian saya masukkan ke dalam Word.EI ini. Control V. Dan saya hilangkan tanda-tanda. Ini kan saya mengambil dari Wikipedia. Kalau di Wikipedia, selalu ada link untuk menuju titik yang ke nomor dua, nomor tiga, dan lain sebagainya. Reference. Ini adalah artikelnya. Kemudian, saya coba copy paste tadi yang dalam bahasa Inggris ke dalam Google Translate. Seperti apa sih? Mirip enggak sih artikelnya dalam bahasa Indonesia-nya? Saya lakukan spinning. Saya lakukan pengacakan. Huruf-huruf yang ada, angka-angka, kata-kata yang ada dalam sini. Kemudian, saya hanya mengambil satu kata. Saya rewrite. Satu hasil rewrite saja. Saya rewrite. Kita lihat hasilnya seperti apa. Word.EI ini menghasilkan artikel. Kita tunggu sebentar yang tidak lebih dari satu menit. Hasilnya insya Allah akan segera keluar. Kita tunggu. Oke, ini dia lagi processing artikel. Dia minta jangan di-refresh, karena kalau di-refresh artikelnya akan hilang. Perhatikan kata-kata di sini. Uniqueness-nya itu 95%. Artinya, pastilah lolos dari Google Skip. Jadi, intinya di sini artikelnya benar-benar berbeda. 95%. Kemudian, saya copy. Seperti apa sih hasilnya? Ctrl-C. Saya copy. Dan kita bandingkan dengan artikel yang ada, yang sudah saya buat tadi. Sangat mirip. Jadi, mobil penumpang membayar biaya pendaftaran berdasarkan perpindahan mesin. Mobil dengan penumpang membayar biaya pendaftaran. Sangat-sangat menarik. Sangat-sangat berbeda. Tapi, artinya mirip. Ini yang sangat luar biasa dengan menggunakan artikel ini. Dan saya memberikan layanan untuk jasa pembuatan artikel. Jasa pembuatan artikel semua bahasa. Karena saya menggunakan tools yang memiliki artificial intelligence. Sehingga kata-katanya itu benar-benar unik dan tidak sama. Mau bahasa Inggris, bahasa Malaysia, bahasa Filipina, apapun. Saya siap karena dengan menggunakan tools yang sangat-sangat menarik ini. Demikian ya. Apa namanya? Hari ini tentang tools yang sangat menarik. Review tools. Yaitu cara membuat artikel dengan menggunakan Word.ai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya.